Welcome to Teknobi, hai Teknoheads, kamu mau tau nggak kira-kira konten-konten apa aja sih yang bisa punya penghasilan AdSense terbesar Oke penasaran hari ini saya akan share mengenai 5 ide topik konten Youtube dengan CPM AdSense yang tertinggi Alright, kalau kamu penasaran yang mana-mana kita langsung lanjut, yuk Welcome back to Teknobi, masih bersama saya Michael Sugiyato, host anda di Teknobi Sebelum saya lanjut ke topik hari ini, nanti di akhir video, saya pengen shout out kepada beberapa Teknoheads yang selalu setia mengikuti Teknobi Dan juga saya akan promosikan satu channel Teknohead yang beruntung di video kali ini Nah, kamu tertarik nggak mau di shout out dan dipromosikan channelnya? Nah, kalau kamu tertarik caranya simpel banget, langsung aja like, subscribe, nyalain loncengnya Supaya dapat update terbaru dari Teknobi dan komen sesuatu yang positif mengenai Teknobi Dan buat kamu yang pengen dipromosikan channelnya, jangan lupa ajak juga temen, saudara, pacar, tetangga, siapa aja deh Buat komen dan mention sama channel kamu di video Teknobi ini Nah, nanti yang mentionnya paling banyak akan saya promosikan di video Teknobi berikutnya Semoga kamu beruntung, yuk kita langsung lanjut Oke, Teknoheads, kamu tahu nggak sih bahwa meskipun sebuah video dapat 1 juta views Tapi kalau misalnya dia punya kategorinya satu ini A, yang satu ini B Hasilnya penghasilan head sense-nya mungkin bisa beda Kenapa bisa begitu? Well, ini ada yang dinamakan dengan CPM Karena dihitung berdasarkan cost per mile, ya kan CPM itu singkatan dari cost per mile Nah, kenapa bisa satu video dari kategori A berbeda dengan kategori B Padahal sama-sama 1 juta views Karena yang iklan beda Artinya ada kategori-kategori tertentu di mana orang banyak pengen iklan di situ Kalau semakin banyak orang pengen iklan, of course akan nge-push dia punya harga iklan yang makin tinggi Which is membuat orang yang bikin video itu juga dapat penghasilan lebih tinggi Tapi kalau misalnya yang iklan sedikit, ya of course penghasilannya makin rendah Itulah sebabnya Nah, alangkah baiknya bukan kalau misalnya Anda seorang youtuber pemula yang lagi baru milih kategori Supaya nggak salah langkah, supaya kamu bisa masuk ke kategori yang lebih empuk Yang duit head sense-nya lebih banyak, kamu bisa tahu duluan Jadi informasi ini sangat berguna banget ya Alright, saya akan spill sama kamu Saya akan share mengenai 5 kategori ide konten youtube yang punya head sense yang paling tinggi Oke, kita yang pertama langsung, yuk Alright, kategori pertama untuk ide topik youtube yang punya CPM head sense sertinggi adalah personal finance Oke, personal finance ini membayar atau nilai CPM-nya sekitar 4 dollar sampai 12 dollar Wuh, mantap kan ya Jadi personal finance itu ngomongin apa sih? Personal finance itu sesuai dengan namanya, itu bagaimana cara mengatur keuangan pribadi Bagaimana cara bagi duit dengan benar, ya kan? Dan kemudian yang mana perlu di saving, yang mana perlu di spending, ya kan? Dan yang mana perlu di invest, something like that, ya kan? Jadi intinya, bagaimana cara mengatur mengenai uang Oke, ini ada beberapa contoh yang bagus banget Kalau misalnya Anda pergi ke youtube search, ya kan? Langsung ketik aja personal finance Anda lihat yang pertama itu, how to track expenses Gimana nge-track expense kamu, pengeluaran kamu, ya kan? Kemudian ada personal finance tips, apps, dashboard, dan lain sebagainya Budget planning, yaitu termasuk dalam personal finance Oke, kalau kalian lihat di sini, berarti contohnya yang paling utama langsung Matt Davila Matt Davila ini seorang youtuber yang luar biasa Dia ngomongin mengenai minimalism, lifestyle, ya kan? Dan juga personal finance, ya Dan ini videonya ditonton 3,8 juta kali Bayangkan coba, sejak tahun 2018 Dan salah satu yang bagus menurut saya dari personal finance Topik seperti ini adalah, ini evergreen, teman-teman Jadi sampai kapanpun, ya kan? Tetap akan ada orang nonton dan tetap ada orang pengen tahu Karena kenapa? Biasanya ilmu-ilmunya ini tuh gak lekang oleh masa, ya Jadi orang selalu pengen tahu gimana caranya untuk ngatur keuangan pribadi, ya Dan ini worth it banget buat saya, kamu bisa cek sendiri Ada satu lagi yang orang Indonesia seperti apa? Nah, orang Indonesia ada nih, ada si Titang Tira, ya Titang Tira basically vlogger sih, sebenarnya youtuber Indonesia juga Tapi kadang-kadang dia ngomongin personal finance Dan ini keluar, teman-teman, ketika Anda search di YouTube, ya Dia langsung keluar, nih, kita lihat di sini, ya Jadi ada Matt Davila, ada Mariana Skorner, Lina Lekom Kemudian turun-turun lagi, practical wisdom Bah, titang-tira keluar di sini, ya kan? Ada Kevas Evander, 3 elemen Merdeka Finansial, ya something like that ya Nah, ini kalau Anda pengen kepoin, silahkan kepoin mereka Anda bisa belajar sendiri gimana caranya bikin YouTube dengan topik personal finance Oke, ide topik konten YouTube dengan cara yang tertinggi selanjutnya adalah Konten Creator, atau kalau dalam bahasa Indonesia, YouTuber pemula Ini kalau konten Creator, cukup banyak memang di luar negeri Banyak orang mau jadi YouTuber dan mereka mau belajar, ya kan? Ini makanya dibayar, CPM-nya ini sekitar 5 dolar sampai 13 dolar Lumayan banget, bukan? Oke, kalau Anda pergi ke YouTube, Anda langsung aja search YouTuber pemula, ya Nanti akan keluar, nih, ya Salah satunya video saya juga keluar di sini Cara YouTuber modal HP, ya kan? Dan kemudian keluar juga yang lain, nih, teman-teman yang lain, ya Nah, kamu langsung aja cek di sini Menurut saya YouTuber pemula ini memang cocok buat Anda yang, apa ya Yang ngomongin mengenai content creation Meskipun Anda baru mulai dari awal, nggak takut, teman-teman, ya kan? Karena kenapa? Semua ide, gimana caranya untuk membuat konten yang lebih menarik Yang lebih bikin banyak views dan subscribers Itu biasanya selalu diterima orang, ya Jadi kamu bisa coba aja ide konten mengenai content creator ini, yuk Oke, ide topik konten YouTube dengan CPM Absence tertinggi selanjutnya Adalah mengenai bisnis online Atau kalau yang di luar negeri banyak mengenai dropship, ya Dropship lumayan banyak juga di Indonesia Tapi kalau dropship di luar negeri itu lebih ngomongin banyak mengenai Shopify, Alibaba, ya kan? Amazon, kurang lebih seperti itu Nah, kalau di Indonesia lebih cocok kita cari yang bisnis online Karena kayaknya lebih banyak orang di Indonesia pakai kata kunci bisnis online Nah, ini lumayan, teman-teman Dapatnya sekitar $7 sampai $14 ya, CPM-nya Jadi lumayan banget loh saya Oke, kalau teman-teman pergi ke YouTube search Anda ketik bisnis online, nanti keluar Nah, ini beberapa video Salah satunya video saya, teman-teman Dan juga ada teman-teman lain dan coach lain yang ngajarin mengenai bisnis online Nah, bisnis online ini lumayan banget Tadi bayarnya sekitar berapa tadi? $5 ya, $5 sampai $13 Berarti kalau misalnya Anda punya pengalaman mengenai bisnis online Anda bisa sharing-sharing dan bikin konten mengenai bisnis online Oke, ide topik YouTube dengan CPM Absence tertinggi selanjutnya adalah Trading dan Investing Wow, ini bayarnya lumayan teman-teman $8 sampai $18 Nah, kalau kita nggak percaya kita langsung lihat contohnya Oke, kalau Anda pergi ke YouTube dan langsung di-search saja trading misalnya ya Anda bisa langsung lihat Dan luar biasa ini coba lihat di sini teman-teman Ada Ads Olimp Trade Nah, di sini nih ya Nah, ini teman-teman ya menunjukkan bahwa Memang kata kunci trading ini hot banget ya Berarti banyak sekali yang iklan di sini Dan Anda bisa lihat di sini, Anda bisa turun lihat Oh, macam-macam nih ya kan yang ngomongin mengenai trading ya kan Nah, salah satunya ya yang kemarin itu rame ya Yang bidong-bidong mau gitu By the way, teman-teman makanya nggak heran bahwa trading ini gede banget ya kan Karena saya rasa zaman sekarang semua orang rata-rata di rumah ya kan Dan mereka bingung mau ngerjain apa ya kan Buka toko nggak bisa ya kan Mau kerja kantor juga nggak bisa So, mereka ngapain? Yes, mereka trading ya kan Karena itu salah satu bentuk yang bisa menghasilkan income buat mereka Alright, kita langsung ke topik selanjutnya, yuk Oke, ide topik konten YouTube dengan CPNS tertinggi selanjutnya Ini yang paling gede teman-teman Jangan kaget ya Ini adalah affiliate marketing Ngebayar antara 12 dolar sampai 22 dolar Nah, teman-teman Sebelum saya ngomong lebih lanjut Saya mau kasih tahu bahwa Affiliator itu bukan affiliate marketing ya kan Jadi, Affiliator yang di ngomongin kemarin itu adalah Mengenai investasi-investasi bodong Contohnya kayak Binomo dan teman-temannya ya kan Itu nggak benar tuh kalau itu ya Dan julukan Affiliator itu memang buat mereka Tapi affiliate marketing itu sebenarnya Salah satu cabang dari marketing Udah lama banget teman-teman ya Udah ada 20 tahun, 30 tahun ya Sejak internet itu ada Google AdSense itu ada Itu namanya affiliate marketing udah ada ya kan Jadi istilahnya Orang yang ngenalin orang lain Ya kan referral seperti itu ya Itu sama dengan affiliate marketing Ketika orang jualan gitu Dan kemudian dibantuin ya kan Dia akan dapet affiliate ya Jadi affiliate marketing itu pure seperti itu Dan ada banyak sekali website-website Seperti kayak Clickbank Seperti kayak JVZU Yang udah sejak puluhan tahun teman-teman Ya kan Menjalani bisnis ini sebelum tercemar Namanya gara-gara Binomo dan DKK ya kan Jadi saya harus ngasih tahu kalian Untuk membedakan bahwa Affiliator marketing ini memang benar-benar pure bisnis Dan ini benar-benar sebuah bisnis yang legit ya Oke jika anda pergi ke YouTube search Anda ketik affiliate marketing Anda langsung lihat Nah disini anda lihat disini Learn Google Ads Yes Karena banyak affiliate marketer itu Semua pada pakai Google Ads Terutama kayak mempromosikan produk-produk Semacam kayak di JVZU Dan juga di Clickbank Kalau di Indonesia juga ada banyak lain Termasuk Shopee Shopee itu juga ada affiliate-nya Bahkan Tokopedia Bukalapak juga ada kalau nggak salah ya Jadi affiliate marketing itu adalah Sesuatu yang umum banget gitu ya Nah anda lihat disini Banyak YouTuber yang ngomongin mengenai affiliate marketing Dan biasanya rata-rata affiliate marketing ini Yang ngomongin mengenai cara jualan barang Cara promosiin barang dan lain sebagainya So it's pretty-pretty legit ya kan Dan juga bisa menghasilkan YouTube AdSense yang gede banget Oke jadi itu tadi 5 ide topik konten YouTube Dengan CPM AdSense tertinggi Nah pertanyaannya sekarang Kamu mau nyobain topik yang mana Nanti di-share di komen ya Alright sekarang saatnya kita untuk shoutout Yuk Oke saatnya kita untuk shoutout Kepada-ada teknologi yang selalu setiang ngikutin teknobi Alright yang pertama ada Bagus Cahyo Purnomo Halo Bagus apa kabar Kemudian ada Oma Meni Wah ini Oma nih ya Halo Oma Kemudian ada Bara Official Halo Kemudian ada Ratu Erlan Halo Kemudian ada Healthy Andesta Kemudian ada Cindy RF Kemudian ada Asep Firman Halo Kemudian ada Rizky Official Dan kemudian ada Rizwan FND Dan yang terakhir Suci Bucan Bukan Burhan ya Bucan disini ya Alright thank you banget Udah setiang ngikutin teknobi Kalau anda pengen di shoutout caranya juga simpel banget Jangan lupa untuk klik like Subscribe Nyalain lonceng Dan juga komen sesuatu positif mengenai teknobi Sekarang saatnya saya untuk promosikan salah satu channel teknohads yang beruntung Yuk Oke channel yang saya review hari ini namanya Marjoni Halo Marjoni Wah ini apa ini Tutorial Setting Mikrotik Wow ini jurusannya sama seperti saya Ya kan Mengenai Bukan mikrotik Mengenai Apa namanya Network Network apa Network computer Jadi disini Kita lihat Oke Ini Subscribersnya di hide Tapi saya lihat disini 23 jam 7 hari 11 2 minggu 3 minggu Oke Lagi rajin-rajin ya nih ya Kayaknya setiap minggu 2 Atau setiap minggu 2 Ah ini baru mulai nih Baru mulai ya Marjoni Oke Saya lihat disini Cukup bagus ya Udah ada yang 500 400 Ya kan Bahkan 1700 Ya kan Ini artinya apa Anda kayaknya udah pas nih Ya kan Udah pas topiknya Udah ketemu niche marketnya Nah Cuman menurut saya Harus hati-hati juga Apakah Yang apa Mikrotik ini Mikrotik ini kan sangat niche banget ya Jadi udah Mengenai computer network Terus mikrotik lagi Khusus satu merek doang Saran saya nanti Kalau kamu misalnya bikin konten Mungkin gak cuma mikrotik doang Mungkin juga bisa menambah ke komputernya Ataupun juga merek-merek lain Ya kan Siapa tau ya kan Makanya jangan Mengkhususkan diri Khusus untuk mikrotik doang Untuk judul gak ada masalah ya kan Karena memang ini Spesifik banget Nah saran saya memang Ketika dimulai Kamu sudah mikirin hal tersebut Oke itu aja Like jika suka Share jika bermanfaat Salam sukses Spektakuler Muzika Muzika Terima kasih telah menonton!